Halo kawan ku, welcome back to my channel Untuk temanku yang masih baru Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Pagi ini sangat cerah sekali Mama baru pulang dari pasar, dari belanja Hari ini mama belanja banyak juga Biasanya kalau ke pasar itu mama jarang banget bawa handphone ya Jadi yang mama video ini adalah video setelah mama belanja Mama takut banget kalau bawa handphone ke pasar ya Karena pasar itu kan rame Ini mama ada belanja daun kelor Dan ada juga cemilan untuk papa dan anak-anak Karena mereka itu kan sangat suka ngemil ya Jadi bagusnya kita beli cemilan yang sehat Ini mama juga ada belanja ya Sayur kesukaan papa Sayur benjang namanya Maaf ya, suara mama masih cerah Karena tenggorokannya kurang enak ya Ini mama juga belanja sayur kincung Ini kalau di konle atau di pepes itu wangi banget Kalau di kota teman-teman mungkin bahasanya beda ya Tapi kalau untuk di medan itu bahasanya sayur kincung Dan mama paling suka itu kalau ke pasar selalu ada beli wortel loh Karena kan wortel itu sangat bagus Dan ini cemilan si adek Karena mama belanjanya di pasar tradisional Itu banyak banget tuh jajanan kue-kue seperti ini Mama kalau ke sana pasti ada beli paling tidak sedikit Karena selain rasanya enak juga Kita lebih apa ya teman-teman Intinya lebih sehat menurut mama Ini mama juga ada belanja Telur bebek asin kawan Saat mama belanja tadi Mama nampak loh ini celananya bagus banget Warnanya juga sangat cerah Jadi kan pengen beli Dan paling utama itu murah ya kawan Ya ada salahnya kan Kalau kita beli murah tapi yang kita nyaman Dan ini pada saat mama belanja Mana mama nampak loh si penjual cincung Cincung ini bagus banget untuk turunin panas dalam Apalagi kalau diberikan ke anak-anak ya Dan yang paling utama pada saat mama belanja Mama perhatiin sih Bapak yang jual ini badannya bersih Jadi mama gak ragu Ini mama langsung cuciin di air mengalir Setelah ini baru mama bilas lagi dengan air matang Agar dia lebih awet nantinya Mama itu kan bisa dibilang gak tiap hari ke pasar ya kawan Karena kan masih punya anak kecil Jadi biasanya kalau mama ke pasar itu Kalau beli ayam itu dua Kalau gak dua Mama campur dengan beli daging Jadi pada saat nanti perlu Jadi mama tinggal keluarin dari kulkas Langsung bisa dimasak jadi menu makanan Ini kan karena bahan basah gini Jadi kita cucinya di air mengalir ya kawan Mama pernah nonton di forum-forum kesehatan Diancurin kalau kita cuci bahan-bahan daging gini Di airnya mengalir ya Kan kadang kita malas tuh Cucinya letakin di baskom Diberi air banyak-banyak Terus kita cuci-cuci habis itu langsung kita angkat gitu kan Itu gak boleh ya Karena sisa dari darahnya mungkin masih menempel Terus bakteri mungkin masih menempel Jadi kalau kita cucinya di air mengalir Kemungkinan besar bakteri itu udah ikut mengalir sama air Ini sih apa yang mama ragukan biasanya ya Apalagi kalau cuci daging gini Ini darah-darah beku ini mama bersihkan sampai ke selah-selahnya Karena kadang di selah-selahnya ini masih bisa simpan kotoran Setelah nanti ini semua mama cuciin Mama sediakan baskom kering Terutama yang berlubang-lubang seperti ini Agar air cucian tadi tidak menempel ke daging Tapi disisihkan Nanti setelah kering baru mama begulkan ke freezer Nah ini kan telur asin yang mama beliin tadi Biasanya mama suka simpannya di wadah plastik seperti ini Selain dia lebih awet Juga nanti dia kan gak kepecah dan kena air Aduh teman-teman ini kan kebetulan adiknya masih Apa udah terbangun ya Terpaksa nanti mama rayu dulu Agar dia mengulis sama kakak Karena kan kalau dia nanti gak tenang Nanti mama juga gak bisa kerja ya Nanti udah tenang Nanti mama melanjutin lagi kerjanya Si adik udah tenang di atas Main sama kakaknya Saatnya kita lanjutkan lagi ya beberisnya Untuk wortel Biasanya mama langsung cuci Karena wortel itu kan Kalau dia lebih kering Kita bisa simpan lebih lama Dan ini ya kawan Bagian atas Bagian atas daunnya ini Biasanya mama selalu buang ya Karena kalau kita gak buang Biasanya ini yang jadi busuk loh Jadi mama suka potongin Sampai ke bagian dasar Setelah ini ya bagian hitam-hitam ini Akan mama cuci lagi Memang sih Kalau mama cuci sayur itu Lebih suka di air mengalir ya Kalau yang berbiji gini kan Kalau kita cuci di air mengalir kan gampang Kecuali pada saat mama cuci sayur ya Sayur hijau itu Mau tak mau kita pakai baskom Ini udah bersih Setelah ini mama jemur di halaman belakang Cara mama untuk menyimpan Daun kincung ini Kita sediakan koran ya Untuk daun kincung Teman-teman jangan pernah cuci ya Karena daun kincung ketika kita cuci Itu dia cepat rusak Jadi bagusnya kawan-kawan Asip bungkus aja Seperti mama pakai koran Dan simpan ke kulkas Yang penting pada saat kita bungkus koran itu Dia udah gedep Rapat ya Mau dipakaiin karet Agar dia gak longgar juga boleh Kalau mama sih Cuma ditutupin Gini aja udah oke sih Kalau untuk daun kelor juga Mama gak pernah cuci ya Karena daun kelor Kalau kita cuci itu Dia rusak Mungkin Kawan-kawan lain punya Cara yang lain Untuk menyimpan daun kelor Boleh sharing tips disini ya Tapi kalau untuk mama sih Cukup dibungkus koran seperti ini aja sih Ketika nanti mama mau perlu Masak atau dibuat smoothie Atau jus Baru mama cuciin Kalau daun kelor ini Kita gak takut ada pesticida ya kawan Karena daun kelor ini Pohonnya kan tinggi Dan dia jarang ada serangganya Jadi mama suka banget Kalau beli sayur yang gak ada pesticida begini Selain itu daun kelor juga terkenal dengan Kayak vitamin C nya loh kawan Jadi kalau kawan-kawan ketemu Daun kelor Boleh untuk disuguhkan ke keluarga Nah ini kan tadi kan mama udah bungkus pakai koran Jadi untuk dia gak lepas-lepas Bagian bawahnya mama ikat pakai karet Setelah ini mama ikat pakai karet Mama tinggal masukin aja ke kulkas dingin Jangan kulkas peku ya Ini kalau kita simpan seperti ini Dia bisa tahan sampai Mama paling lama pernah simpan Sampai 2 mingguan masih tahan kok Karena dia air yang dari daun ini Dia keserap ke korannya Jadi dia kering Nah kita sampai ke bagian Ini kesukaan si papa Ada sayur genjer Ini enak banget Kalau kita tumis Mau kita tumis tauco Mau kita tumis cabai hijau Atau pakaiin apa Enak banget Nah kawan-kawan ini mama ajarin cara Untuk menyiangi Mungkin bahasa teman-teman Kalau dibahasan di mainan Cara peti daun genjer ini Genjer yang mama petiin ini Adalah genjer yang masih muda ya Nah suara yang tadi Udah cukup berat ya Artinya itu udah tua ya Kita jangan diambil lagi ya kawan Ini mama kasih contoh sekali lagi Teman-teman perhatikan suaranya Yang mana yang masih ringan Dan yang mana yang masih berat Kedengarannya kawan Yang terakhir itu cukup berat suaranya Jadi jangan diambil lagi bagian itu Artinya bagian itu sudah cukup tua Kemudian ada hal lain lagi loh kawan Selain kita memetik Apa suara Dengar suara petikan Ini kita perhatikan Ada genjer yang Bunganya cukup tua Ini Gak enak banget Kalau kita paksain untuk dimasak Dia udah berbunga kuning ini Perhatikan ini Ada gambarnya Mama kasih perbedaannya ya Kalau kita masak pun Rasanya aneh Jadi lebih bagus kita pilih Yang masih kecil Dan yang masih mudah begini Rasanya enak banget Nah ini yang mama katakan di awal tadi Setelah mama cuci dengan air biasa Ini mama bilas lagi dengan air matang Dan air dingin kulkas Ini mama potong-potongin kotak-kotak ya kawan Ya kalau kawan mau diserut juga boleh Intinya cara kita menyimpan aja Kalau mama Orang rumahnya Kebetulan sukanya yang dipotong kotak-kotak begini Nanti setelah kita potong kotak-kotak seperti ini Akan kita simpan lagi ke wadah bersih yang kering Tujuan mama untuk memotong seperti ini agar pada saat kita mau konsumsi lebih gampang ya Ini kan sudah siap semua Mama masukin ke wadah bersih kering beberapa sendok Setelah ini mama akan lapisi dengan gula pasir Gula pasirnya tidak perlu banyak-banyak ya Gula pasirnya tidak perlu banyak-banyak ya cukup sekitar 1 sendok atau setengah sendok juga boleh Yang penting kita ratain di bagian atasnya Tujuan mama untuk menggunakan gula pasir ini adalah sebagai bahan pengawet alami Kita cukup menambahkan gula pasir ya berlapis-lapis seperti ini untuk penyimpanannya Tidak perlu lagi kita tambahkan air atau mau sirup atau apa Tidak perlu ya Seperti ini saja sudah cukup awet Terima kasih telah menonton